yo what's up men ini adalah race MotoGP pertama kali di tahun 2021 low-size Qatar men pembalap sudah siap dan salah satu yang terkuat kandidatnya adalah dari Ducati dan Yamaha termasuk Valentino Rossi yang di barisan pertama nah ini langsung kita mulai semuanya baterai-baterai semua wow pembalap Ducati langsung legit posisi 123 bahkan sampai 4 ya luar biasa pembalap Ducati force powernya sangat-sangat overwhelming Oke pembalap Ducati masih memimpin dan memberikan jarak cukup jauh ya yaitu Peco Baknaya seguti Jack Miller dan juga ada Johan Sarko juga mulai memimpin ya di posisi dua sekarang luar biasa nah ini pembalap dari Johan Mir sepertinya akan memilih Valentino Rossi kawan-kawan semua yang sudah sangat struggle di balapan kali ini Apakah dia bisa Johan Mir Oh ternyata bisa Johan Mir bisa melewati Valentino Rossi yang cukup struggle di race kali ini nah ini ada Maverick finales yang cukup panas langsung dia membabat habis Ducati di depannya sepertinya finales sudah menemukan race line-nya cukup bagus ya di 13 putaran selanjutnya dan ini ada juga Alex yang sudah menemukan juga race line-nya menyelip dari Jack Miller ya kawan-kawan semua ada dua pembalap Yamaha dan juga ada Alex rin yang dibalap lagi oleh Jack Miller sayang sekali ya Ducati bener-bener saat overwhelming posisi satu masih di Ducati yaitu Peco Baknaya yang sedang diincar oleh Maverick finales Oh nampaknya bisa di lingkungan hiperbolik Oh Maverick finales kita lihat apakah dia bisa menyalip peko banaya Oh sepertinya bisa Maverick finales luar biasa 8 lap to go di berhasil menyalip peko banaya dan akhirnya posisi pertama Maverick finales diikuti oleh John Jacko nampaknya dan persaingan pencuk petang di posisi ketiga ada peko banaya Alex rin dan juga Johan Mir luar biasa sekali racepeed dari peko banaya memberikan jarak cukup jauh nah ini barisan depan ternyata Alex rin bisa sorry John mir bisa menyelip dari peko banaya posisi pertama masih di pegang oleh Maverick finales yang cukup jauh ya dan akhirnya Maverick finales bisa memenangkan balapan diikuti oleh Johan Sarko dan peko banaya luar biasa Maverick finales Yamaha nah ini yang memberikan Johan Mir gagal yaitu di last corner dia kalah speed oleh si orang ini Johan Sarko selamat Maverick finales bisa mencapai posisi satu podium nomor satu press pertama 2020 Losel Qatar luar biasa sekali Maverick finales nah kemenangan Maverick finales diikuti oleh Johan Mir dan Johan Sarko yang merebut posisi dua dan tiga Suzuki dan Ducati luar biasa Maverick finales nomor satu men Hai